Oke teman-teman, kembali lagi di Yamaha Channel TV. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah motor dari Yamaha ya, Big Scootick dari Yamaha, yaitu Yamaha N-Max 155 tahun 2018. Apa saja ulasan tentang motor ini? Ayo kita lihat. Yang pertama, kita akan membahas seksi eksteriornya, kemudian mesinnya. Nah, Yamaha N-Max, sebagai informasi tambahan, Yamaha N-Max ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 7 Februari 2015. Nah, karena ini tahun 2018, ini merupakan Yamaha N-Max yang setelah mendapatkan improvement. Seperti ini tampilannya teman-teman, teman-teman bisa lihat. Mungkin sudah banyak teman-teman lihat di jalan ya, seperti ini. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai modifikasi ringan yang dilakukan di motor ini. Apa saja? Ayo kita lihat. Oke, teman-teman, Yamaha N-Max 155 ini berkapasitas mesin 155 cc. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk dimensi ya, sebagai tambahan informasi, untuk dimensi dari Yamaha N-Max 155 ini, dengan dimensi panjangnya sekitar 1.955 mm, kemudian untuk lebarnya sekitar 740 mm, dan untuk tingginya sekitar 1.115 mm. kemudian untuk berat kosongnya sekitar 127 kg, dan untuk kapasitas tanki bensinnya sekitar 6,6 liter. Oke, kita akan bahas dari eksteriornya. Nah, di sini karena motor N-Max ini sudah dilakukan modifikasi ringan ya, teman-teman, yang paling terlihat dari eksterior, yang pertama kita lihat dari windshield-nya. Nah, windshield-nya ini merupakan modifikasi yang bermerek Ocito. Seperti ini, teman-teman, tampilannya lebih sporty, kemudian lebih stylish ya, dibandingkan dengan standarnya. Dengan lekukan-lekukan seperti ini, teman-teman bisa lihat, akan menambah kesan sporty dari motor ini. Nah, karena motor ini sudah dilakukan modifikasi, teman-teman juga bisa lihat dari bagian sini ya. Di bagian sini sudah dilengkapi dengan tambahan stiker karbon ya, teman-teman. Kemudian juga pada bagian stang. Nah, stang yang sini, terutama bagian kiri, Yamaha N-Max ini sudah dimodifikasi atau diganti menggunakan stang fiction. Tujuannya agar bisa menonaktifkan lampu yang diinginkan oleh pengguna, seperti itu. Karena pada dasarnya N-Max itu lampunya selalu menyala. Nah, yang ini bisa di-nonaktifkan. Seperti ini, teman-teman. Kemudian, pada bagian spion. Spion juga sudah dilakukan modifikasi ringan. Modifikasi yang dilakukan di sini menggunakan spion merek MHR. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Simple dan keren. Terus, beralih ke bagian belakang. Nah, modifikasi yang dilakukan di pada N-Max 155 tahun 2018 ini, pada bagian belakang, dilakukan penggantian lampu. Yang mana, menggunakan Mika Smoke. Seperti ini, teman-teman. Tampilannya jadi lebih clean dan sporty. Selain itu, juga pada bagian sparkboard, karena bawaannya N-Max ini sparkboardnya lumayan besar ya. Di sini dilakukan sedikit modifikasi, yaitu dibentuk sedemikian ruka, agar lebih rapi lagi. Dan lebih proporsional. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi, dapat dikatakan bahwa N-Max ini memiliki desain yang sporty. Selain itu juga, dengan tenaga mesinnya yang cukup mumpuni ya. motor N-Max ini banyak digemari oleh para kaulah muda khususnya. Mengingat desainnya yang sporty, selain itu juga ditambah dengan rasa berkendara yang nyaman. Terutama, enak sekali digunakan ketika jalanan lurus dan berkelok-kelok. Karena set suspensinya yang nyaman dan cenderung lincah untuk digunakan ketika menikung. Seperti itu, teman-teman. Selain itu juga, ini untuk bagian scene ya, sudah juga dilakukan modifikasi ringan. Diganti menggunakan merek GPA copy ya, GPA copy. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Nah, sisanya motor ini standar. Oke, sebagai tambahan informasi, motor N-Max ini menggunakan profil ban, untuk ban depannya menggunakan profil ban berapa ini ya? Saya akan lihat profil bannya yaitu 110 per 70 ring 13. Nah, jadi teman-teman, bahwa Yamaha N-Max ini menggunakan ring 13. Seperti itu. warnanya juga sudah emas ya. Teman-teman bisa lihat seperti itu. Nah, Yamaha N-Max ini merupakan varian standar ya, teman-teman, bukan yang ABS. Nah, varian standar ini aslinya juga sudah, atau bawaannya juga sudah menggunakan double cakram, baik di depan maupun di belakang. Kemudian untuk sektor kaki-kaki belakang, atau ban belakangnya ya. Nah, yang ini juga sudah dilakukan modifikasi ringan, yaitu dengan penambahan ukuran ban-nya. Yang mana standarnya adalah ukuran 130 per 70 ring 13. Akan tetapi pada motor N-Max ini telah dilakukan modifikasi atau diganti ukuran up-size ya, dengan lebih besar lagi, yaitu berukuran 140 per 70 ring 13. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat, di sini juga sudah ada emblem N-Max-nya ya, berwarna emas, warna gul. Kemudian, untuk bahan joknya seperti ini, teman-teman, yang tahun 2018, sudah menggunakan bahan kulit dan ada motif-motif seperti ini. Ada jahitan orangenya, seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk kuncinya, kunci dari N-Max 155 tahun 2018 seperti ini, teman-teman. Nah, standar seperti ini. Kemudian ketika teman-teman ingin membuka bagasinya, teman-teman harus memutarnya ke arah kiri. Dorong ke kiri, otomatis nanti akan terbuka. Seperti ini, teman-teman. dan untuk kapasitas bagasinya sekitar 23 liter. Jadi, cukup besar untuk membawa berbagai macam barang yang kita akan bawa. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman, ada tambahan sedikit yang modifikasi yang dilakukan di N-Max 155 tahun 2018 ini. Nah, di sini, teman-teman, karena ini modifikasinya ringan, ini ditambahkan sedikit atau tambahan hook ya, teman-teman. Jadi, aslinya atau bawaannya di sini N-Max belum dilengkapi dengan hook atau pengait untuk menaruh atau meletakkan barang. Nah, di sini sudah ditambahkan kokoh. Jadi, ketika teman-teman ingin membawa barang belanjaan atau barang tas tertentu, teman-teman bisa letakkan atau gantung di sini. Seperti itu. Oke, sedikit tambahan informasi. Ada cara khusus untuk membuka tanki bensin dari Yamaha N-Max ini. Pertama, kita cabut dulu kuncinya. Nah, kita tarik tuas yang ada di sini, teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan kunci seperti ini. Kita arahkan ke kanan sampai terdengar bunyi klik. Nah, seperti itu. Angkat. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan ketika ingin mengunci dari tanki bensinnya juga, kita taruh seperti tadi sampai terdengar suara klik. Nah, baru kita arahkan kunci ke tengah lagi dan cabut kunci dan tutup tuasnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, cukup simpel. Kemudian, Yamaha N-Max ini di bagian bawah tank juga sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan atau cup holder ya di bagian kirinya. Kita dapat meletakkan berbagai macam barang. Khususnya juga meletakkan botol minuman air mineral 600 ml misalnya atau beberapa barang kecil lainnya. Kita bisa letakkan di kiri. Nah, di bagian kanannya ada satu buah tempat penyimpanan. Mungkin bisa untuk meletakkan koin atau semacamnya. Jadi, cukup praktis N-Max ini. Nah, oke teman-teman. Kita akan membahas sesi mesin dari Yamaha N-Max 2018 ini. Nah, Yamaha N-Max 2018 ini menggunakan tipe mesin liquid cool 4 stroke atau 4 stroke SHHC dengan kapasitas sebesar 155 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,1 kW di 8.000 rpm dan torsi maksimum sebesar 14,4 Nm di 6.000 rpm dengan sistem pengapian TCI. Seperti itu teman-teman. Nah, dengan bobot yang kurang lebih 127 kg ini dengan kapasitas mesin 155 cc saya rasa motor ini cukup nyaman dan gesit digunakan di jalan raya terutama jalan yang lengang saya rasa motor N-Max ini sangat nyaman ditambah lagi dengan posisi berkendara yang nyaman kemudian jog yang lebar Yamaha N-Max ini menjadi motor yang tepat digunakan untuk bersantai bisa untuk performa juga bisa seperti itu teman-teman Oke, saya rasa sekian review mengenai Yamaha N-Max tahun 2018 semoga bermanfaat bagi teman-teman dan apabila teman-teman mempunyai saran atau komentar bisa komen di bawah ya nah ini sedikit informasi mengenai modifikasi dari Yamaha N-Max ini seperti ini modifikasi ringan yang dilakukan dengan biaya yang saya rasa cukup terjangkau ya jadi sekian terima kasih untuk teman-teman jangan lupa subscribe ya terima kasih terima kasih